Pemirsa berita sepekan mitra pos minggu ini yakni dari puting beliung yang menerpa daerah Tayu hingga soal skandal oknum pegawai dinas perhubungan pati yang melakukan pungli storan parkir Berikut liputannya untuk Anda Terjangan angin puting beliung dengan kekuatan cukup besar menerpa kawasan Tayu pada selasa 3 Desember pukul 10 pagi Rio, pelaku pengeroyakan di Guyangan telah difonis 10 tahun kurungan penjara sesuai dengan pasal KUHP tentang pengeroyakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia Berdasarkan data yang telah diimpun terdapat 313 nama bakal calon kepala desa yang telah dikumpulkan untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2019 Karena kepala tersangkut pohon, seorang laki-laki jatuh dari atas truk bermuatan tebu dan menyebabkan kecelakaan maut di tikungan Abu Bakar Diduga melakukan pungli storan parkir, kumpulan Wong Pati Madani melakukan demo dengan tuntutan penyelahgunaan wewenang dan penggelapan storan Terima kasih telah menonton!